hai oke Halo selamat pagi semuanya dimanapun ada berada ketemu lagi dengan saya disitu Doni diskusi seperti bersama saya Doni pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kita sharing belajar bersama-sama tentang dasar-dasar action script yaitu sintak-sintaknya sintak program mulai dari awal ya Jadi kalau kemarin kita sudah belajar beberapa script ternyata masih ada beberapa yang bingung jadi kita mulai dari awal memang untuk proses ini tidak tidak mudah jadi kita harus sering mencoba semakin kita sering mencoba maka kita akan semakin mendapatkan hasil yang yang maksimal ya Jadi kita mencoba memahami kemudian kita terapkan Oke untuk video kali ini kita akan membahas tentang awal dari sintaks yang ada beberapa yaitu kesensitif kemudian ada semicolons kemudian ada parentesis kemudian ada kode blocks kemudian ada white space dan komen jadi enam pokok bahasan dan secara simpel aja kita akan bahas dulu dengan program-program yang sederhana Oke let's check it out kita langsung saja ke videonya kita buka adobe flash oke kemudian yang perlu diperhatikan untuk Hai satu dari dari syarat sintak program di action script tiga ini adalah ya yang pertama adalah yang kesensitif apa maksud dari kesensitif ini adalah huruf besar dan huruf berkecil itu diperhatikan Oke kita buat create new ya Oke biarkan saja kita membuat seperti ini kalau teman-teman perhatikan kita ada biasanya ada di timeline ada output ada compile error demo motion editor ya jadi nanti kita untuk pada kesempatan kali ini kita lebih melihat pada output dan compile ada error apa tidak nantinya Oke untuk memulai action script tiga pastikan disini tertulis action script tiga memang ada perbedaan dengan action script 21 dan berarti kita ekspresi ketiga kemudian seperti biasa f9 ya tekan f9 untuk menampilkan layar apa namanya screen action script dan f9 ya oke nah seperti yang pertama tadi pokok bahasan pertama sudah dibahas yaitu kesensitif yaitu huruf besar kecil itu berpengaruh pada program ini kemudian yang berikutnya adalah semikolons yang kedua semikolons ini artinya adalah setiap baris akhir di kode program itu diakhiri dengan titik dan koma Oke kita contohkan kita ketikan Chris Oke kemudian kita buka perung buka kemudian kita kasih tanda petik nah disini kita tulis kemudian kita akan menampilkan output bertuliskan dasar-dasar action script tiga ini artinya adalah bahwa kita akan menampilkan output bertuliskan dasar-dasar action script tiga ini karena ini adalah output jadi apa yang akan tampil di output kemudian disini nah hati-hati ketika kita selesai mengetikkan sebuah kode program kita harus menggunakan semikolons yaitu titik seperti itu kita coba simpan kita ketik dengan dasar-dasar-dasar-dasar action script tiga simpan ya setelah itu kita coba compile itu dengan cara ctrl enter bisa menggunakan ini ya di sini ada shortcutnya s-movie ctrl enter disini klik bisa menggunakan ctrl enter bisa menggunakan ya oke duh kok tidak muncul di sini ya memang tidak muncul di area stage tapi dia muncul di bagian output jadi script tadi ditampilkan pada jendela output ya nah nanti untuk menampilkan di stage nanti akan ada pembahasan lebih lanjut Oke jadi tadi tulis bahwa tris dasar-dasar action script tiga oke Bagaimana jika kata-katanya saya ubah maka ini juga akan berubah kita tutup kemudian F9 lagi kita sekarang ganti dengan belajar action script tiga oke kita cek dulu tidak ada setelah di compile tidak ada yang error kemudian kita ctrl enter ya maka di sini kata-katanya sudah belajar berubah lagi menjadi belajar action script tiga karena tadi sudah kita ubah oke mudah-mudahan penjelasan ini bisa dimengerti ya oke nah jadi jadi kemudian juga ada materi yang ketiga yaitu parantesis kita enter parantesis adalah tanda gurung digunakan untuk memberikan pemisah tanda gurung kita petikan coba trace di sini saya contohkan eh misal tiga kali eh tiga tambah lima kali empat oke kurung tutup titik koma kemudian di sini set cek komputer akan menghasilkan Hai lima kali empat 20 jadi kalau ini berarti 20 tambah tiga ya karena perkalian kan dihitung duluan mudah-mudahan ini udah akan menghasilkan angka eh lima kali empat 20 tambah tiga berarti 23 Oke Oke kita cek dulu Oh iya betul angkanya adalah 23 di sini sudah ada output belajarasi script tiga itu script yang atas kemudian ada 23 kemudian kita coba lagi pembedanya adalah nah sekarang ada tanda kurung untuk memisah yaitu seperti ini ya tentunya ini akan menghasilkan yang berbeda 3 tambah lima baru dikali empat tentunya hasilnya kurung tutup jangan lupa titik koma jangan lupa akan menghasilkan angka 3 tambah lima delapan baru dikali empat berarti lapan kali empat 32 perbedaannya tadi ya kalau tanpa ada tanda kurung di sini tanpa tanda kurung maka yang didahulukan adalah perkalian 5x4 20 ditambah 3 jadinya 23 kemudian di sini karena sudah ada tanda bergurung atau parentesis di script program maka yang dikali yang di ini ditambah dulu diproses dulu baru di kali empat Apakah sesuai dengan ini kita cek compile no error kemudian kita tekan ctrl shift kita simpen kemudian kita ctrl enter iya hasilnya adalah 32 ya jadi tentunya ini apa tanda kurung menjadi pemisah pembeda sebuah script program oke oke kita coba sekali lagi kita ganti dengan Chris kita coba dengan angka lainnya misal 3 tambah 10 kali empat atau kali lima gengsel ya hasilnya kelihatan banyak oke akan ingat ini yang pertama tanpa tanda kurung saya kasih white space ini dari materi teman white space adalah sengaja dikosongkan untuk memberikan penanda pemisah script program biar kita lebih lebih mudah lah memahami Oke akan menghasilkan berapa kira-kira angka tiga tambah berarti 10 kali lima 50 berarti jadinya 53 Oke berbeda dengan ini dengan ini Tris tanda kurung tiga kali lima kali 10 kemudian kasih kurung 2 eh sorry tambah 10 kali 3xedra laga 19ernya kita ispirasi lima kali 15 kali 15 kali lima kali 13 kali lima kali kali lima lima kali tiga 15 10 kali Hai 10 kali 55 65 65 65 65 Oke kita cp mohon maaf nanti kalau kalau hasilnya salah Oke ada yang tidak beres di sini kurang script programnya mana Hai tiga Oh kurang-kurang kurung satu Hai karena cek ya ini tadi misalnya seperti ini ada peringkatan error nah contoh seperti ini tadi kebetulan kita cek dulu nah disini ada error scene 1 layer 1 frame 1 line 6 line 6 ini garis baris-baris ke-6 di sini ada scene 1 layer 1 sudah dan baris ke-6 di sini sintak expecting semi-colons before rights parents jadi ada semi-colons yang ketika ininya kurang di situ Hai aparentisnya kurang yaitu tanda kolom Oke sehingga kita cek iya cukup beres dan mudah-mudahan kita outputnya bisa Oh iya di situ betul 233253 dan 65 hasilnya 65 Oke lanjut ke materi berikutnya yaitu witspace sudah kode blok nah sekarang kita kasih witspace kemudian lagi kita kode blok itu ditandai dengan tanda kurung kurawa buka Oke kita akan belajar sedikit agak rumit dengan function kuadrat kemudian num ketikkan function kemudian kuadrat num titik 6 berhurup besar n-nya jangan lupa number nah disini dibisah dengan burung apa namanya burung buka ya ini tentunya memberikan penanda kemudian kita disini disini juga di depan nggak apa-apa Hai kemudian kita kasih jaraknya ke menjorok ke dalam biar kita lebih udah memahami return nom jadi kembali lagi digalikan num kali num itu karena kuadrat kuadrat akan dikalikan dengan angka yang sama jadi nanti angka yang keluar berapa ya dikalikan itu for variable i yaitu win menggunakan win-win adalah bilangan positif dari nol ke Sampai seterusnya ya win adalah bilangan positif Hai win Hai titik koma kemudian jika i lebih besar sama dengan 10 Hai titik maka i tambah ditambah seterusnya sampai dengan sebelum angka 10 eh kurung buka eh sorry kurung buka kurung kurawah buka disitu otomatis akan muncul kurung kurawah tutup kemudian kita ketikkan far hasil kuadrat hasil Hai hasil Hai hasil Hai hasil Hai hasil jendela jendela output Hai hasil kuadrat Hai angka Hai plus i jadi nanti dilup apa di secara otomatis harus diulang terus sampai dengan spasi kemudian sama dengan eh hasil Hai hasil kuadrat Hai iya kita coba hai oke nah eh sekali lagi kita perhatikan ini untuk kode blok ini ya bloknya adalah tanda kode blok kode ditandai dengan tanda kurung kurawah buka ini berarti satu script kode sedangkan ini berarti satu script kode ya satu-satu kesatuan satu kesatuan blok program Jadi kalau misalnya ini nanti diilangi satu aja nanti bisa error kita coba dulu win adalah bilang positif jika i adalah kuadrat jadi nanti ini berapa misalnya i2 berarti kuadrat 2 adalah 42 kali 222 dan sebagainya Oke kita coba klik dulu Oke ada yang error kita perhatikan dulu Hai function kuadrat num Oh ini kurang ada script yang kurang kita ketikan tanda ketik 6-6 ber ini kita pakai nambar kemudian ada yang error lagi yaitu Oke apakah sudah oke masih ada yang error pada disitu far variable for far twin titik koma i lebih besar oke ada kurang tanda kurungan kurung disini karena ini kurung buka belum ada kurung tutupnya disini kurung tutup oke ya Hai cek lagi Oke sudah tidak ada yang error untuk programnya sekarang kita cek Hai kode blok sekali lagi kita cek Oke kita simpan nah nah ini dia hasilnya tadi ini script script yang atas nah sekarang hasil kodrat 0 adalah 0 hasil kodrat 111 2 adalah 4 3 adalah 9 sampai dengan sebelum atau lebih kecil dari 10 berarti 9 Oke jika kita stop dulu kemudian kita simpan jika angka ini kita ganti lebih kecil dari 20 misalnya 21 berarti nanti barisnya sampai dengan angka 20 apakah benar kita ganti dengan angkat lebih kecil dari 21 berarti i sampai dari 0 win ya lu dari 0 sampai dengan 20 ini kan dibatasi sebelum 21 ya oke kita coba Hai nah oke ya tepat sekali dan hasilnya tetap akurat karena komputer hasil kodrat 1 tetap sampai dengan 525 7 kali 7 49 sampai dengan 20 yaitu 20 kali 20 sama dengan 400 nah ini adalah fungsi dari kode blog program yaitu tanda kurang-kurang buka function adalah sebagainya nanti bisa kita bahas lebih lanjut jika masih kurang intinya kita coba dulu untuk memang buat kode blog function itu adalah sebuah script program digunakan untuk memberikan komentar atau fungsi kodrat itu fungsi kodrat itu menciptakan function dan kita panggil dengan function yang hasil prof hasil kodrat itu variabel war ini untuk menunjukkan variabel ya variabel i tipe datanya win kemudian dan sebagainya oke eh materi yang keenam yaitu komentar atau komen ya komen ini digunakan untuk memberikan komentar kepada sebuah script program yang tujuannya adalah untuk mempermudah kita eh membantu menandai sebuah program sintaknya adalah seperti ini titik koma nah ini yang dimasukkan dengan komentar komentar ini adalah komentar ini dalam satu baris sedangkan untuk memberikan komentar lebih dari satu baris mungkin ini adalah komentar ya jadi komentar address comment seperti ini kan ini penting adalah komentar angka menghasilkan angka 27 Hai setelah di ini bisa diberikan setelah tanda titik tanda titik koma selesai Oke next kemudian untuk menuliskan script komentar di nanti ada pertanyaan misal boleh enggak kita kita memberikan komentar lebih dari satu baris Oh boleh-boleh saja itu menggunakan tanda seperti ini backslash kemudian eh tadi slash kemudian bintang baru kita berikan gunakan tanda slash jika dan bintang ya dan bintang untuk komentar Nah ini bisa lebih dari satu baris nah ini saya memberikan komentar dua baris tiga baris tidak masalah tetapi nanti untuk hasilnya ditutup dengan sama yaitu dengan sintak yang sama hanya berkebalikan yaitu bintang dan slash jadi setelah ini maka berikutnya adalah program ini berwarna hitam berarti dia program Hai jadi komentar ini ditujukan untuk memberikan penanda misal eh saya ganti dengan Hai ini adalah komentar lebih dari satu baris untuk materi dasar-dasar action script ya Oke silahkan dicoba kita cek dulu ya ini tidak menghasilkan apa-apa karena ini hanya menghasilkan komentar yang biar kita lebih sederhana atau lebih mudah memahami program apa yang sedang kita buat Nah jadi nanti ketika programnya sudah banyak sekali itu scriptnya maka kita bisa Oh yang error dimana komentarnya Oh ini program untuk nah jadi tetap hasilnya sama yaitu nah ini ada komen ya komen tulisan komen ya oke eh ini misal kita ganti komentar dasar-dasar action script Oke kita cek bakal berubah iya komentar dasar-dasar script jadi saya tambah lagi dikit ya latihan nah latihan komentar dasar-dasar action script oke iya eh kwadran nya berarti kalau ini saya kurangi deh biar tampilannya bisa tampil semua di satu frame satu jendela mungkin empat aja ya biar iya oke oke bisa kita lihat disini outputnya ya yang pertama adalah semi kalau kesensitif huruf besar kecil kemudian ada semicolons kemudian ada parentis text atau tanda kurung kemudian ada kode blok kurung kurang buka white space jarak program kemudian komentar oke satu nih belajar action script output ya tampilnya di output dan sebagainya oke oke kurang lebih demikian kalian bisa mencoba untuk eh ekstenscript ini silahkan dicoba di komputer masing-masing jika ada kendala bisa di apa diberikan komentar pada kolom komentar video saya oke jangan lupa klik like share subscribe dan eh apa namanya dukung terus untuk channel saya biar saya semakin semangat lagi untuk membuat proses pembelajaran tentang desain multimedia interaktif untuk kelas 12 mm baiklah eh demikian yang bisa saya sempatkan untuk saat ini terima kasih see you kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya Oke see you next time selamat menikmati